Pena Wasiat Jelit 46. Di atas terjadinya perubahan tersebut, mendadak dari ruang tengah, ruangan belakang menerjang keluar Jit Hau, Sueng serta kedua orang Kiam Tong. Sergapan bersama dari empat penjuru yang dilancarkan secara tiba-tiba ini dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Sebetulnya orang berbaju hitam itu memang tak sempat untuk melejit sambil mengembangkan permainan golok lengkungnya, tak ampun kalau tubuhnya segera terjerumus ke dalam kepungan. Kematian dari Tilong membuat kawanan pembunuh berbaju hitam itu merasakan suatu pukulan dan beban yang amat berat di dalam hal semangat, seakan-akan mereka sama sekali telah kehilangan daya kemampuannya untuk mempertahankan diri. Jit Hau, Sueng masing-masing mengeluarkan jurus serangan yang amat tangguh untuk melakukan penyerangan, tidak sampai sepuluh gebrakan kemudian, tiga orang lelaki berbaju hitam telah roboh binasa di ujung golok dan pedang mereka. Tak usah Cus Yau Hang turun tangan, dua orang lelaki berbaju hitam lainnya pun ikut binasa di bawah kerubutan kedua orang bocah pedang dan tiga orang dayangnya. Serangan yang dilancarkan serentak dan pada saat yang bersamaan ini benar-benar mendatangkan suatu hasil yang gemilang. Pada dasarnya, kawanan lelaki berbaju hitam itu belum lagi mengeluarkan segenap kepandayan silat yang dimilikinya, tahu-tahu orangnya sudah tewas di ujung senjata dan terkapar di atas genangan darah. Di dalam pertarungan ini, kecuali Cus Yau Hang yang menderita beberapa luka bacokan, lainnya tiada yang terluka lagi, bantuan mereka berhasil membasmi pembunuh-pembunuh bergolok lengkung yang sudah malang melintang selama hampir tiga tahun lamanya di daratan Tionggoan. Seng Hang dan Ho Awan telah menyarungkan kembali pedangnya, kemudian sambil menghampiri Cus Yau Hang, bisiknya lirih. Kong Cu, parahkah luka yang kau derita masih untung hanya luka-luka di luar badan saja? Walaupun hanya luka di luar badan namun yang parah mencapai satu hun lebih dalamnya, darah telah membasahi seluruh tubuhnya apalagi luka yang diderita cukup banyak. Sudah barang tentu penderitaan semacam ini merupakan suatu penderitaan yang amat menyiksa. Dengan suara lirih Lik Ha O Olantas berkata, Kong Cu, silahkan masuk ke dalam ruangan perahu, Buddha akan memberi obat pada luka-luka Kong Cu itu. Cus Yau Hang mengalihkan sorot matanya ke depan, dijumpainya keempat buah sampan kecil itu sudah mengundurkan diri dari sekitar sana, malah bayangan mereka sudah lenyap tak berbekas. Di dalam ruangan perahu telah disulut dua batang lilin raksasa, suasana menjadi terang-benderang. Dengan berhati-hati sekali angbutan melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Cus Yau Hang, di atas kulit badannya yang halus, kini sudah malang melintang bertambah dengan lima-enam buah bekas bacokan yang dalam. Darah segar masih saja jatuh percucuran dari mulut lukanya. Dengan kening berkerut, Lik Ha O O segera berkata, Kong Cu, luka yang diderita parah sekali. A-A-A-I, pertarungan yang telah berlangsung tadi benar-benar merupakan suatu pertarungan yang amat seru, pembunuh-pembunuh yang berasal dari wilayah si Ia itu memang betul-betul memiliki ilmu golok yang luar biasa sekali. Apakah mululukanya masih terasa sakit? Tanya angbotan. Jika daging disayat pisau, mengucurkan darah lagi, siapa yang mengatakan kalau hal mana tidak sakit? Cuma, rasa sakit semacam ini masih sanggup ku tahan. Ah-ah-ah, bikin hati orang turut sakit saja bisik Uiwee lihir. Cus Yau Hang segera tertawa. Kalau begitu, cepatlah bubuhkan obat itu di atas mulut lukaku itu katanya. Meskipun orang ini pemberani, cekatan dan amat cerdas, namun dia pun romantis dan pandai menikmati hidup. Tampak dia memejamkan matanya dan menyandarkan kepalanya di dalam pelukan Uiwee. Uiwee. Agar si anak muda itu bisa bersandar dengan nyaman di atas tubuhnya, Uiwee segera membuat suatu gerakan dan kemudian tak berani bergerak lagi. Untuk sesaat ketiga orang nona itu menjadi repot sekali dan masing-masing, sibuk dengan urusan masing-masing. Ang Botan mengambil lair hangat dan dipakai untuk menyeka noda-noda darah di sekitar luka Cus Yau Hang. Lik Ha O O mengambil kotak obat dan membubuhkan obat tersebut di seputar luka. Sepintas lalu tampaknya pekerjaan Uiwee paling ngenteng, sebab dia hanya berdiam diri dan membiarkan Cus Yau Hang bersandar di atas tubuhnya. Namun di dalam kenyataan, justru dialah yang paling payah. Gerak-gerik ketiga orang dayang itu sangat enteng dan lincah, namun pekerjaan yang mereka lakukan dilakukan sangat lamban tapi amat cermat. Di dalam pertarungan yang berlangsung tadi, bukan saja Cus Yau Hang telah mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya, dia pun telah menggunakan segenap kekuatan dan pikiran yang dipunyainya. Oleh karena itu, Cus Yau Hang merasa lelah sekali. Sementara ketiga orang dayang itu sibuk membalut lukanya, Cus Yau Hang telah mengendorkan sama sekali semangatnya. Tanpa terasa dia pun tertidur nyenyak. Ketika bangun dari tidurnya, semua luka di badan telah dibalut, tiga orang perempuan itu sedang berada di sekeliling tubuhnya. Ang Botar sedang mengambil sebuah selimut untuk ditutupkan ke atas tubuh Cus Yau Hang. Semua gerak-gerik ketiga orang perempuan dilakukan amat pelan, kuatir membangunkan Cus Yau Hang. Setelah Cus Yau Hang bangun, dia segera mendengar suara dengusa napas orang yang tersengkal-sengkal. Ketika ia berpaling maka dijumpai UIBWE sudah bermandikan keringat. Dia menghembuskan napas panjang, lalu bangun dan duduk, tanyanya. Sekarang sudah jam berapa? Kongcu, tidur mu nyenyak sekali, mungkin sudah satu jam lamanya, akibatnya Jici tak berani bergerak barang sedikit pun bisik Ang Botan. Waktu itu UIBWE sedang mengambil secarik sapu tangan untuk menyeka keringat di badan, mendengar perkataan itu segera serunya. Semua I, hanya urusan kecil saja, buat apa mesti kau bicarakan lagi. Lik HOO yang sedang melayani Cus Yau Hang berganti pakaian segera berseru sambil tertawa. Coba lihat tingkah laku kalian dua orang budak, selama kita mengikuti Kongcu, baru kali ini menyumbangkan sedikit tenaga buat Kongcu, tapi kalian sudah berkauk-kauk duluan, apakah tidak khawatir ditertawakan oleh Kongcu? Toa Chi, apakah kau tidak melihat, posisi dari Jici tadi seperti telah menggunaklan seluruh tenaga yang dimilikinya, selama satu jam dia tak berani menggerakkan badannya barang sedikit pun juga. Kalau begitu, aku benar-benar telah merugikan UIBWE selacus Yau Hang tiba-tiba, tanpa bergerak selama. Satu jam memang lebih lelah daripada melangsungkan suatu pertarungan sengit. Kongcu tidak seberapa lelah kata UIBWE sambil tertawa merdu. Sementara itu, dari pintu ruangan terdengar seseorang mengetuk pintu. Masuk kata Cus Yau Hang. Pintu ruangan segera terbuka, pelan-pelan senghang berjalan masuk ke dalam, katanya. Kongcu di luar ruangan telah disiapkan hidangan-hidangan, silahkan Kongcu bersantap. Baik, aku memang sedikit merasa agak lapar. Hidangan kali itu dilahap oleh anak muda tersebut dengan penuh kenikmatan. Sementara ia masih bersantap. Cus Yau Hang merasakan perahunya sedang pelan-pelan bergerak ke depan. Merasakan hal itu, Cus Yau Hang memandang sekejap ke arah senghang yang menjaga pintu, kemudian tegurnya. Perahu ini sedang bergerak maju. Benar, sengya yang memutuskan akan hal ini oh oh, kita hendak kemana? Silahkan Kongcu bersantap dahulu, selesai bersantap nanti sengya akan memberikan laporan sendiri kepada Kongcu. Sekarang aku telah selesai bersantap, silahkan dia masuk ke dalam ruangan. Senghang segera membungkukan badan memberi hormat, kemudian mengundurkan diri dari situ. Tak selang berapa saat kemudian senghang telah mengajak sengtiongak berjalan masuk ke dalam ruangan. Cus Yau Hang segera beranjak dari tempat duduknya sembari berseru. Susyok, silahkan duduk. Sengtiongak membungkukan badannya memberi hormat, kemudian baru mengambil tempat duduk. Hal ini menunjukkan kalau kedua orang ini sama-sama mempunyai kedudukan yang seimbang bila dipandang dari sudut pandangan yang lain, maka di antara kedua orang itu masing-masing mempunyai suatu kedudukan tersendiri yang lebih tinggi daripada lainnya. Menurut laporan Senghang, konon kau yang telah menurunkan perintah agar perahu ini berjalan kata Siau Hang kembali. Benar, tempat berlabuh perahu ini sudah bocor dan diketahui pihak lawan, aku khawatir kalau mereka akan mempergunakan siasat licik untuk mencelakai kita, oleh sebab itu aku pun menitahkan kepada mereka agar menjalankan perahu ini. Cus Yau Hang segera tersenyum. Susyok memang sangat lihai. Tidak berani. Susyok sekarang kita hendak pergi kemana? Dalam hal ini aku belum mengambil keputusan, aku hanya membiarkan perahu ini bergerak saja di atas sungai. Oh oh, kecuali untuk menghindarkan diri dari penyergapan mereka, apakah kau masih mempunyai maksud tujuan lainnya? Ada, aku menemukan seandainya kita mempunyai sesuatu gerakan tindak lebih lanjut, maka naik perahu jauh lebih leluasa daripada bergerak di atas daratan. Eh, ada benarnya juga perkataanmu itu, sekarang kita harus pergi kemana? Soal ini, lebih baik Cheng Chu saja yang mengambil keputusan. Apakah mempunyai suatu petunjuk? Aku pikir, Cheng Chu amat cerdas dan memiliki kemampuan yang melebih orang lain, sudah pasti kau mempunyai sesuatu usul lain, tapi berbicara soal usulku, aku memang mempunyai suatu pendapat yakni kita harus berusaha untuk bergerak dari tempat kedudukan yang terang ke dalam posisi yang gelap. Betul, betul sekali. Paling tidak care ini bisa menghincarkan kita dari pengawasan pihak lawan sehingga setiap saat pihak lawan dapat mengirim orang untuk mencelakai kita, menghadapi kita. Ucapan Susyok memang benar, Xiaohang memahaminya. Seng Tiong gak segera bangkit berdiri, ujarnya. Kalau memang begitu, aku ingin mohon diri lebih dulu. Silahkan sahut Cu Xiaohang sambil membungkukan badan memberi hormat. Seng Tiong gak segera beranjak dan meninggalkan tempat itu. Memandang bayangan punggung Seng Tiong gak, Cu Xiaohang termenung beberapa saat, tiba-tiba serunya. Seng Hong. Hamba siap di sini sahut Seng Hong sambil membungkukan badannya memberi hormat. Sampaikan perintahku, agar perahu dijalankan secepat-cepatnya, bila sudah berada 50 li dari sini, beri laporan lagi kepadaku. Seng Hong mengiakan dan segera berlalu. Perahu layar yang sebetulnya bergerak lamban, tiba-tiba saja mempercepat geraknya dan meluncur ke depan. Beberapa saat kemudian, Seng Hong muncul kembali dengan langkah cepat sembari berkata, lapor Kong Cu, perahu telah berada 50 li. Cu Xiaohang manggut-manggut, dia lantas berjalan keluar dari ruangan perahu. Mendengarkan kepalanya, tampak ombak menggulung di tengah sungai, banyak sekali perahu yang hilir mudik di sana. Semenjak dahulu kala, sungai tersebut memang sudah merupakan durat nadi yang menghubungkan kota perdagangan satu dengan lainnya, hingga tak heran kalau banyak sekali perahu yang berlalu-lalang di sekitar tempat tersebut. Sambil bergendong tangan, Cu Xiaohang berdiri di atas geladak, perasaannya bergolak tak menentu, sambil mengawasi sungai dengan air yang deras, lama sekali dia berdiri termangu. Tiba-tiba muncul sebuah sampan kecil yang meluncur datang secepat sambaran petir dan langsung menerjang ke atas perahu besar itu. Para kelasi yang berada di atas perahu rata-rata merupakan pelaut nomor satu dari perkumpulan Pekau. Kepandaian mengemudikan perahu yang mereka miliki boleh dibilang sudah amat tinggi, serem tak mereka bekerja keras dengan membelokan kemudinya sedapat mungkin, serta merta perahu tersebut bergerak miring ke samping. Sementara itu Cu Xiaohang telah menyaksikan pula tindakan yang dilakukan sampan kecil itu terhadap perahunya, dia mengerti bahwa orang itu tidak bermaksud baik terhadap mereka. Melihatnya memang sudah, tapi untuk sesaat anak muda itu tak tahu bagaimana care untuk mengatasinya. Mendadak perahunya terasa oleng sekali ke samping, setelah itu dilihatnya perahu yang mereka tumpangi bergerak ke samping untuk menghindarkan diri dari tubrukan tersebut. Sampan kecil itu dengan cepat menyambar lewat dari sisi tubuh perahu besar tersebut. Sekarang, Cu Xiaohang dapat melihat jelas orang yang memegang kemudi di atas sampan tersebut, ternyata dia adalah seorang lelaki yang berkulit hitam. Di bawah sorot cahaya matahari, tampak sampan kecil itu dengan membawa gulungan ombak segera meluncur lewat dari samping perahu mereka. Cepat dan lincah sekali gerakan sampan kecil itu, tampaknya pengemudinya adalah seorang ahli yang sangat lihai. Dengan cepat sampan kecil tadi telah membalikan arahnya dan sekali lagi meluncur datang untuk menerjang perahu besar itu. Tiba-tiba sesosok bayagan manusia berkelebat lewat seseorang telah melompat keluar dari ruang perahu besar itu dan terjun ke air. Ternyata dia adalah hei hei, loji dari sueng. Sebatang bambu panjang muncul pula dari tengah ruangan perahu besar dan menyodok ke atas sampan kecil itu. Rupanya tujuan dari sodokan bambu itu adalah agar sampan kecil tadi tak bisa mendekat, dengan demikian perahu besar tersebut pun tak sampai kena tertumbuk. Berbicara sesungguhnya, kendatipun sampan kecil itu berhasil menumbuk perahu besar mereka tak akan berakibat sesuatu kerugian yang besar, karena perahu besar itu adalah sebuah perahu besar yang sangat kuat. O-O-D-W-O-O. Tapi, kalau dilihat dari kenekatan sampan kecil itu untuk menerjang perahu besar mereka, dapat ditarik kesimpulan kalau mereka mempunyai sesuatu kekuatan yang bisa diandalkan. Orang yang menyodok dengan gala bambu itu adalah Lahong, Losam dari Sueng. Tatkala gala bambu tersebut hampir menyodok di tubuh sampan kecil tersebut, mendadak sampan itu miring ke samping. Begitu sodokan gala tersebut mengenai sasaran kosong, sampan kecil itu membuat gerakan berputar lagi dan sekali lagi menerjang ke atas perahu besar tersebut. Tiba-tiba seseorang melompat keluar dari gulungan ombak, lalu dengan membawa tubuh yang basah kuyuk melompat naik ke atas sampan kecil itu. Begitu sampai di atas geladak, tanpa memperdulikan gerakan sampan itu lagi, dia langsung menubruk lelaki yang mengemudikan sampan tersebut. Mendadak dari balik ruang perahu kecil itu meluncur keluar sebilah pedang mestika. Cahaya pedang tampak berkelebat lewat dan langsung menyambar tubuh Hei Hei Hei. Sementara itu tangan kanan Hei 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 sudah hampir berhasil mencengkeram tubuh lelaki yang mengemudikan sampan tersebut. Asal dia berhasil memaksa lelaki itu untuk melancarkan serangan balasan, niscaya dia pun akan berhasil memaksanya meninggalkan tempat tugasnya. Akan tetapi serangan pedang yang meluncur keluar sehari balik ruangan perahu itu datangnya kelewat cepat dan langsung membabat lengan kanannya. Sudah barang tentu Hei 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 tak bisa mengacuhkan datangnya serangan pedang itu, sebab andai kata dia melanjutkan serangannya sekalipun pengemudi sampan itu berhasil dihajar telak namun dia pun akan terluka pula oleh sambaran pedang lawan. Satu gaya refleks membuat Hei 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 segera menarik kembali lengan kanannya dan berjumpalitan di tengah udara, setelah terhindar dari serangan pedang, sekali lagi dia tercebur ke dalam air. Dalam pada itu, serangan gala bambu dari lohang telah menyodok datang untuk kedua kalinya dan tepat menghajar di atas sampan kecil tersebut. Dengan tenaga dalam yang amat sempurna, sodokan itu segera berhasil melubangi sampan kecil itu. Begitu sampan kecil tersebut kena ditahan oleh bambu panjang, tentu saja tak mungkin lagi bagi mereka untuk melanjutkan usahanya untuk menerjang perahu besar itu. To'an San melompat keluar dari dalam ruangan perahu dan melayang ke atas geladak. Sampan kecil itu betul-betul kelewat kecil separuh adalah ruangan perahu, sedangkan separuhnya lagi merupakan buritan perahu serta geladak. Tiba-tiba pintu ruangan perahu terbuka, seorang gadis berbaju hijau segera melompat keluar. Baru saja orangnya meluncur keluar dari ruangan, pedangnya telah menusuk ke dada To'an San sebuah tusukan yang dilancarkan dengan kecepatan luar biasa. Sesungguhnya To'an San menggembol pedang, tapi sewaktu kakinya melayang turun di atas geladak tangan kanannya tak sempat lagi meloloskan pedangnya untuk memberikan perlawanan. Hawa pedang yang amat dasyat memaksanya untuk berkelit ke samping guna menyelamatkan diri. Perahu kecil itu benar-benar kelewat sempit, karena mundur kakinya segera menginjak tempat kosong, sehingga tak ampun dia pun turut tercebur ke dalam air. Sesosok bayangan manusia lain melayang turun pula dari perahu besar, cahaya pedang berkilauan dan langsung menyerang gadis berbaju hijau itu. Dia adalah Hawa Wan yang menyusul di belakang To'an San melompat turun ke geladak lawan. Gadis berbaju hijau itu segera mengayunkan pedangnya melancarkan sebuah tangkisan. Tra'a'ang, sepasang pedang segera saling mementur satu sama lainnya dan menimbulkan suara dentingan yang amat nyering. Gadis berbaju hijau itu mundur selangkah ke belakang, menggunakan kesempatan itu Hawa Wan melompat naik ke atas geladak sampan. Kembali pedang Hawa Wan meluncur Kian Kemal melancarkan dua buah serangan lagi. Setelah berhasil membendung kedua buah serangan lawan, gadis berbaju hijau itu segera mengembangkan kembali suatu serangan balasan inung sangat dasyat. Ilmu silat yang dimiliki gadis berbaju hijau itu hebat sekali, ternyata dia sanggup untuk melangsungkan suatu pertarungan seimbang melawan Hawa Wan. Luas geladak di ujung sampan itu terlampau kecil, sehingga kedua orang itu sama-sama merasa tak dapat mengembangkan semua serangannya dengan leluasa tak berani kalau pertarungan yang berlangsung pun dilewatkan dalam keadaan yang sangat berbahaya. Secara beruntun gadis berbaju hijau itu melancarkan puluhan buah serangan berantai, tapi semuanya kena dibendung atau dipatahkan oleh Hawa Wan dengan begitu saja. Sementara itu, di atas sampan kecil telah terjadi lagi suatu perubahan besar. To'an San telah berhasil memegang pinggiran perahu kecil itu dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya digunakan untuk melangsungkan suatu pertarungan seru melawan lelaki pendayung perahu. Sebenarnya lelaki pendayung perahu itu mempunyai posisi yang lebih menguntungkan, tapi berhubung dia harus mempertahankan keseimbangan dari sampan kecil tersebut, maka jadinya dia nampak kepayahan sekali. Kaki kanan yang dipakai untuk mengimbangi ketenangan dari sampannya menjadi kurang berfungsi, itulah sebabnya walaupun dia mempunyai sepasang tangan yang bisa dipergunakan menyerang, namun bukan berarti mendatangkan banyak manfaat. Sebaliknya To'an San didesak oleh serangan-serangan lawan yang mempergunakan sepasang telapak tangan pun menjadi kepayahan, sebab dia hanya bisa melakukan perlawananannya dengan sebuah tangan belaka, akibatnya sulit baginya untuk melompat naik ke atas sampan tersebut. Sampan yang begitu kecil digunakan beberapa orang itu untuk melakukan pertarungan, kontan saja tubuh sampan tersebut oleng ke sana kemari dan setiap saat kemungkinan besar akan terbalik. Sementara itu Hei 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 telah munculkan diri lagi ke atas permukaan air, sepasang tangannya segera menepuk ke atas permukaan. Pla'ak seluruh badannya melejit ke udara, dengan membawa curahan air yang membasai mana-mana, dia menerjang naik ke atas sampan dan menerjang orang yang mengemudikan sampan itu. Dengan gelisah lelaki itu melepaskan sebuah tendangan untuk menghajar tubuh Hei 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 setelah dilihatnya pihak lawan menerjang tiba dengan garang. Baru saja kaki kanannya diangkat, tiba-tiba sampan kecil itu kehilangan keseimbangannya W.S. Ta'aya lagi. Seluruh sampan terbalik dan tercebur ke sungai. Dengan begitu, semua orang yang berada di sampan itu pun turut tercebur ke dalam sungai. Cus Yau Hang yang berdiri di atas geladak dapat menyaksikan semua peristiwa itu dengan jelas, diam-diam dia terperanjat sekali. Ia tak pandai ilmu dalam air, tak bisa dibayangkan apa jadinya bila seseorang tercebur ke dalam sungai dengan ombak yang begitu besar, sebab menurut pendapatnya, terang ada yang bisa hidup setelah tercebur ke air sungai dengan ombak deras. Sementara ingatan tersebut melintas dalam benaknya, dalam air telah terjadi perubahan lagi. Hei 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 yang muncul paling duluan. Lo Hang segera menggerakkan bambu panjangnya ke tengah sungai ketika Hei 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 telah memegang ujung bambu tersebut, Lo Hang segera menyentaknya dengan sepenuh tenaga, meminjam kesempatan tersebut Hei 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 melompat naik ke atas perahu. Tampak di bawah ketiaknya mengempit seseorang, dia tak lain adalah lelaki yang mengemudikan sampan tadi. Menyusul kemudian To An San turut munculkan diri dengan meminjam tenaga pantulan dari bambu panjang yang disodorkan lo Hang, dengan mengempit tubuh nona berbaju hijau itu dia turut melompat pula ke atas perahu besar. Bela Am Hei 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 segera membanting tubuh lelaki yang mendayung sampan itu ke lantai, kemudian serunya. Ilmu dalam air yang dimiliki keparat ini cukup hebat juga. To An San sambil membaringkan si nona berbaju hijau ke lantai, berkata pula, Buddha ini pun pernah belajar ilmu dalam air. Ho Awan sudah sekian lama terjun ke air, mengapa belum nampak juga ia munculkan diri tanya Cus Yau Hang penuh rasa khawatir. Tak usah khawatir Kong Cu, ilmu berenang dan menyelam yang dimiliki setan cilik itu hebat sekali, dia tak mungkin akan tenggelam. Tiba-tiba terdengar suara dari Ho Awan berkumandang datang. Tak usah khawatir Kong Cu, aku baik-baik saja. Dengan cepat Cus Yau Hang berpaling, tampak olehnya Ho Awan dengan pakaian basah kuyup sedang berjalan mendekat. Tentunya dia telah merangkak naik ke atas perahu besar lewat bagian lain. Sambil tersenyum Cus Yau Hang segera berseru. Ong Peng, kemarilah. Coba tanyakan kepada mereka, sebenarnya apa yang terjadi? Ong Peng mengiakan dan segera berjalan mendekat. Dia menutup dulu jalan darah di atas sepasang kaki lelaki kekar tadi. Kemudian He 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 baru turun tangan menepuk bebas jalan darah pingsan dari lelaki tersebut. Ong Peng segera mengayunkan tangannya memerseni beberapa kali tempelangan ke atas wajah lelaki tadi, kemudian ujarnya. Dengarkan baik-baik seorang lelaki sejati berani berbuat berani pula bertanggung jawab, setelah berani datang. Lelaki itu mendengus dingin, tukasnya tiba-tiba. Hitung-hitung nasib kalian masih mujur, tapi aku tidak percaya kalau, dia mendengahkan kepalanya memandang cuaca, kemudian melanjutkan. Kalian tak dapat lolos dari bencana yang akan tiba hari ini. Benarkah begitu jengek Ong Peng sambil tertawa dingin, apakah masih ada orang-orang dungu yang akan datang menghantarkan kematiannya? Berapa banyak orang dungu lagi yang bakal datang? Banyak sekali sahut lelaki itu dingin, kalian bisa meloloskan diri satu kali, tapi jangan harap bisa lolos sepuluh kali, akhirnya suatu ketika usaha kami pasti akan berhasil. Satu kali apa tegur Cus Yau Hang tiba-tiba setelah merasakan hatinya tergerak. Heeh, 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 sampai waktunya, kalian akan mengerti sendiri. Sekalipun perahu-perahu sampan macam belalang kalian menumbuk di atas perahu besar kami, apapula yang bisa dilakukannya? Memangnya lengan belalang bisa menghalau kereta dengan menenggelamkan perahu besar kami? Pertanyaan yang diajukan secara tiba-tiba itu kontan saja membuat lelaki kekar itu tertipu, sambil tertawa dingin ia berkata. Walaupun perahu kami amat kecil, namun jika sampai menumbuk perahu besar kalian, jangan harap perahu kalian itu bisa tetap utuh. Ong Peng tidak bertanya lebih lanjut, hanya ujarnya dengan dingin. Sekalipun perahu ini tenggelam kena tertumbuk, apapula yang bisa kalian lakukan, toh semua orang yang berada di perahu ini pandai berenang semua. Tanda petik, omong kosong kembali lelaki berbaju hitam itu menukas, yang bisa berenang cuma sebagian kecil, kami telah mengetahui dengan jelas, sedang yang tidak mengerti ilmu dalam air banyak sekali, Cus Yau Hang adalah salah seorang di antaranya. Tampaknya banyak juga yang kau ketahui? Tahu diri tahu lawan, setiap pertempuran baru bisa dimenangkan, tujuan kami hanya untuk membunuh Cus Yau Hang seorang kendati pun harus mengorbankan 10 buah sampan kecil dan mengorbankan 20 jiwa manusia juga masih cukup berharga. Berbicara sampai di situ, mendadak dia merasa kalau sudah terlanjur membuka rahasia, tapi untuk merubah pembicaraan sudah tak mungkin lagi, terpaksa dia harus mengeraskan hati untuk membungkam diri. Tanpa berkata Cus Yau Hang berkata, sungguh takku sangka ada orang yang begitu menaruh dendam kepadaku, bahkan tak segan-segan mengorbankan 10 buah sampan dan 20 lembar jiwa manusia untuk ditukar dengan selembar jiwaku. Lelaki berbaju hitam itu mengertak gigi menahan diri, katanya kemudian. Ilmu pedangmu kelewat ganas, dasyat dan mengerikan, tak mungkin kami bisa menangkan kau dengan beradu kepandaian silat itulah sebabnya terpaksa kami harus memakai care seperti ini untuk menghadapi dirimu. Oh, rupanya begitu setelah tertawa lanjutnya. Sekarang kalian tinggal 9 buah sampan dengan 18 orang lagi. Itu sudah lebih dari cukup, kami tak lebih cuma suatu percobaan, setelah kegagalan kami, orang yang akan datang menyerang akan semakin banyak. Andai kata terdapat 4 buah sampan yang bersama-sama menyerang perahumu, maka salah satu di antaranya pasti akan berhasil menubruk perahu kalian sampai wancur. Cus yau hang manggut-manggut. Betul, katanya, aku percaya sampan-sampan kalian pasti disertai dengan suatu perlengkapan yang luar biasa, mungkin juga telah dipasangi bahan-bahan peledak yang mudah terbakar, akan tetapi kesemuanya itu belum tentu bisa melukai aku. Asalkah sudah tercebur ke dalam sungai, seluruh kekuatan kami akan terhimpun untuk menyerangkah seorang, betapapun lihainya kepandaian silat yang kau miliki, bila seseorang yang tak pandai ilmu berenang tercebur ke air, maka jangankan melakukan perlawanan, kesempatan untuk menyelamatkan sendiri pun kecil sekali. Ong Peng, lepaskan mereka kata Cus yau hang tiba-tiba. Kong Cu, mereka masih mempunyai 18 orang rekan, seandainya dilepaskan, bukankah jumlah mereka akan berubah menjadi 20 orang lagi? Aku tahu, lepaskan mereka. Seandainya mereka benar-benar masih mempunyai 9 buah perahu dengan 18 orang, rasanya walaupun bertambah 2 orang lagi juga tak ada artinya. Ong Peng segera membungkukan badannya dan membebaskan jalan darah dari orang berbaju hitam serta nona berbaju hijau itu. Setelah jalan darahnya dibebaskan dan melompat bangun kedua orang itu mengangkat kepalanya memandang sekejap ke arah Cus yau hang. Tiba-tiba gadis berbaju hijau itu menegur, kau adalah Cus yau hang. Benar, ingatlah baik-baik, sehingga sebentar tidak lagi salah membunuh. Tampaknya kau tidak mirip seseorang yang gemar membunuh. Nona terlampau memuji. Cus yau hang, benarkah kau akan melepaskan kami dengan begitu saja? Andai kata kalian berdua tak ingin kami mengutus orang untuk menghantar kamu berdua, sekarang juga kalian boleh pergi dari sini. Lelaki berbaju bitam itu segera melompat lebih dulu dan menceburkan diri ke dalam air. Nona berbaju hijau itu memandang lagi wajah Cus yau hang sekejap, kemudian dia turut melompat ke dalam sungai. Memandang dua orang itu berenang sampai jauh, Cus yau hang baru berkata. Ong peng, perintahkan seluruh anggota kita agar bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan begitu diperintahkan, serem tak semua orang yang berada di perahu bersiap siaga. Su yang telah berganti dengan pakaian untuk berenang. Delapan orang pendayung pun sama pamit menggembol senjata piyawa masing-masing. Ho awan serta seng hang telah melepaskan jubah panjangnya dengan berganti pakaian ringkas, sedangkan Seng Tiongak, Jithao serta tiga orang dayang itu telah menggembol senjata masing-masing. Cuma Cus yau hang seorang yang masih mengenakan jubah panjang. Tapi seng hang telah mengangsurkan pedang yang biasa dipakai olehnya. Cus yau hang memandang sekejap pair sungai yang menggulung-gulung di tempat kejauhan sana, kemudian setelah menghembuskan napas panjang, katanya. Ong peng, hentikan perahu, kemungkinan besar perahu besar ini akan mereka tumbuk sampai tenggelam, orang-orang yang tak pandai ilmu dalam air harap membuat persiapan sendiri-sendiri. Kong cu, menurut pendapatku, bagaimana kalau kita menerjang ke arah pantai dengan sepenuh tenaga mungkin sebelum mereka menyerang tiba, kita sudah mendarat bisik ong peng. Mereka telah menentukan pilihannya untuk melancarkan serangan di tempat ini, sudah barang tentu mereka telah melakukan persiapan pula yang matang di situ kata Cus yau hang. Bila kita hentikan perahu untuk menantikan kedatangan musuh, bukankah hal ini sama artinya dengan memberikan suatu kesempatan yang sangat baik buat mereka untuk melancarkan serangan? Rupanya Cus yau hang telah memerintahkan kepada seng hang untuk menurunkan jangkar, perahu itu pun segera berlabun di tengah sungai. Cus yau hang tertawa. Tentunya kita tak perlu terlampau khawatir atau takut akan kelihayan ilmu silat para pendatang bukan katanya. Benar, hamba telah mendengar pembicaraan mereka yang mengatakan bahwa kepandaian silat yang dimiliki telah peroleh kemajuan pesat setelah mendapat petunjuk dari Kong cu, meski jurus serangannya tidak terlalu banyak namun memiliki suatu kekuatan pendobrak yang sangat hebat sehingga membuat ilmu silat mereka telah mencapai tingkatan yang lebih maju. Cus yau hang tertawa, katanya. Ong peng, aku jarang sekali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, persoalan tentang dunia persilatan yang ku ketahui pun tidak terlalu banyak, aku hanya merasa, kalau toh mereka sudah memutuskan untuk melancarkan serangan di tempat ini, berarti mereka pun sudah mempunyai perhitungan mereka sendiri, atau dengan perkataan lain mereka telah memperhitungkan keadaan situasi di sekitar tempat ini dengan secermat-cermatnya, aku tak berani memastikan apakah mereka telah persiapkan perangkap di sekitar sini, tapi kemungkinan besar mereka tak menduga kalau kita akan menghentikan perahu secara tiba-tiba. Benar, pendapat Kong cu memang sangat lihai. Su eng dan seng hong, ho awan ditambah delapan orang pendayung adalah jago-jago di dalam air, dengan dihentikannya perahu ini, berarti kita memberi kesempatan pula buat mereka untuk turun tangan menghadapi mereka. Ong peng semakin kagum lagi setelah mendengar perkataan itu, buru-buru dia menjura seraya berkata, Kong cu, kecerdasanmu benar-benar hebat, jalan pemikiranmu sungguh melebih kita semua. Ara-aha, apa yang ku ucapkan hanya merupakan suatu dugaan saja, benarkah demikian, di dalam kenyataannya nanti masih harus menunggu pembuktiannya lebih dahulu. Sementara pembicaraan berlangsung, dari kejauhan sana telah muncul empat buah sampan kecil yang melaju mendekat dengan menentang ngombak. Dilihat dari model sampan tersebut, dapat diketahui kalau musuh tangguh telah datang menyerang. Dengan langkah cepat To'an San datang mendekat, kemudian ujarnya. Kong cu, perlukah hamba sekalian terjun ke air untuk menyambut serangan mereka? Mereka mengirim dulu sebuah sampan kecil untuk mencoba menyerang kita, tampaknya mereka ingin mengetahui lebih dulu bagaimana cara kita untuk menghadapi serangan mereka. HMMM aku rasa keempat. Buah sampan tersebut datang dengan persiapan yang matang, kalian harus bertindak hati-hati. Hamba terima perintah saho To'an San dia segera memberi tanda, sueng bagaikan empat ekor walet segera terjun ke dalam air. Keempat orang masing-masing menggunakan sampan untuk menyambut mereka, empat di antara delapan. Pendayung pun turut terjun ke air, dengan bersenjatakan tombak bergaotan. Tapi mereka tidak terlalu jauh meninggalkan perahu besar, melainkan hanya berjaga-jaga di sekitar perahu mereka. Sementara empat orang pendayung lainnya melepaskan tali jangkat yang lebih panjang agar perahu yang berada di air mempunyai tempat yang lebih lebar untuk bergerak. Sementara itu tiada angin yang berhembus di sungai, ombak pun tidak terlalu besar. Tan Heng dan Ong Peng masing-masing mempersiapkan senjata tajam di tangan, sedang Jit Hao dan tiga budak berdiri berjajar, di tepi perahu yang menggunakan senjata rahasia telah menggenggam senjata rahasianya sedangkan yang tidak menggunakan senjata rahasia mencari benda lain sebagai pengganti senjata rahasia. Sayang sekali di atas perahu tidak tersedia, busur dan panah, Seandainya tersedia busur dan panah, benda itu merupakan senjata yang paling cocok untuk melawan musuh dari atas perahu. Ketika keempat perahu kecil itu mencapai enam kaki dari perahu besar, mereka sudah kena dihadang oleh Sueng. Keempat jagoan itu memilih perahu masing-masing dan tiba-tiba melompat naik ke atas perahu disertai percikan air sungai. Di atas setiap perahu kecil itu terdapat sebuah ruangan perahu, pada saat yang bersamaan pintu perahu terpentang lebar, kemudian menyambar keluar sebilah pedang. Cahaya pedang yang menciptakan selapis cahaya pedang segera mengunci semua tempat kosong di atas perahu. Kali ini Sueng telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, bersamaan waktunya ketika melompat keluar dari air, pedang masing-masing telah diloloskan pula dari sarung. Sebuah tusukan begitu dilepaskan, segera terdengar suara bentura nyaring yang memekikan telinga. Sementara itu, Tuan San dengan mengandalkan kekuatan tenaganya yang besar langsung menerobos maju ke depan, begitu menangkis serangan lawan, kaki kirinya telah menginjak di atas geladak. Dari bilik ruangan segera muncul separuh badan manusia, lagi-lagi orang ini adalah gadis berbaju hijau. Tampaknya di dalam setiap sampan kecit itu telah diatur sepasang lelaki perempuan yang berpasangan. Tampaknya gadis berbaju hijau itu sedang berusaha untuk mencegah Tuan San naik ke atas sampan, begitu serangannya gagal, dia segera menerjang keluar dari ruangan perahu. Di dalam kenyataan dia sudah tidak berkemampuan lagi untuk mencegah Tuan San naik ke atas perahu kecil itu. Tapi di saat serangan Nona berbaju hijau itu gagal membendung terjangan Tuan San, lelaki pendayung itu telah mengangkat alat dayungnya dan melepaskan sebuah sapuan. Tenaga sapuan dari dayung itu membuat Tuan San tak berhasil menempatkan kakinya yang kedua di atas geladak. Pada saat itulah si Nona berbaju hijau itu sudah melompat keluar dari ruangan, jurus serangan dilancarkan secara berantai dan menyerang sepenuh tenaga. Sistem penyerangan tersebut merupakan semacam taktik penyerangan yang nekat, suatu serangan menggila yang tidak memikirkan keselamatan sendiri. Tuan San segera kena terbendung sehingga gagal untuk melangkah maju lagi. Secara beruntun gadis berbaju hijau itu melepaskan 18 buah serangan berantai yang dikombinasikan dengan serangan-serangan dayung yang dilancarkan lelaki pendayung itu memaksa Tuan San harus melompat turun lagi dari atas sampan. Sueng merupakan kekuatan pilihan yang sangat diandalkan dalam perkumpulan Pekau, baik bakat kecerdasan maupun kepandainya telah melalui suatu pemilihan dan penggembelangan yang matang. Selama ini mereka ini dilatih sebagai pengawal ketua Pekau, tapi oleh ketuanya mereka telah diserahkan kepada Chu Xiao Hong. Manusia-manusia yang berbakat yang dididik dipelihara untuk jangka waktu yang panjang ini tentu saja merupakan sesuatu jago pilihan yang luar biasa. Tapi laki perempuan yang berada di sampan kecil itu pun terhitung seorang jagoan lihai, namun bisa bertarung dalam kesempatan dan posisi yang sama, mereka masih belum sanggup untuk menandingi kehebatan dari Sueng. Bersamaan waktunya ketika Tuan San terdesak turun ke air, Hihei, Lohang dan Mahwi turut terdesak pula masuk ke air. Hal ini menunjukkan kalau apa yang telah terjadi di atas keempat buah sampan tersebut sama semua. Atau dengan perkataan lain, kejadian tersebut membuktikan pula jika kepandayan silat yang dimiliki laki perempuan yang berada di sampan kecil itu sama semua. Tampaknya sekelompok laki perempuan muda tersebut memang khusus dididik untuk menjadi pembunuh-pembunuh berani mati. Mereka dididik untuk menjadi buas dan menggila. Begitu Sueng tercebur kembali ke dalam air, gadis berbaju hijau tidak berani berayal sambil berdiri di ujung geladak, matanya mengawasi pihak lawan tanpa berkedip sementara pedangnya diputar terus kian kemari. Cahaya pedang dan pantulan sinar di atas sungai saling bertautan satu sama lainnya menyilaukan mati setiap orang. Tampaknya mereka sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Sueng untuk mendekati sampan mereka. Sementara itulah laki pendayung itu mendayunkan perahu mereka dengan sepenuh tenaga untuk menumbuk perahu besar. Dilihat kera kerja mereka tampaknya mereka semua tidak memikirkan keselamatan jiwa masing-masing yang menjadi pemikiran mereka hanyalah menumbuk perahu besar itu sampai tenggelam. Dengan Sueng merubah taktik mereka dalam menghadapi lawannya, serentak keempat orang itu menyelam ke dalam air dan lenyap dari pandangan mata. Kini sampan kecil yang meluncur ke muka dengan gerakan menggila itu sudah berada satu kaki lebih empat lima depa dari perahu besar tersebut. Para kelasi yang berjaga di tepi perahu sering tak menggerakkan tombak berkait mereka untuk melakukan pembendungan. Empat orang gadis berbaju hijau di atas perahu kecil itu sering tak bangkit berdiri dan bersiap-siap melakukan tubrukan. Jelas mereka sudah tidak memperdulikan Tuan San sekalian berempat lagi, kini mereka bermaksud untuk menerjang tombak berkaitan dari para kelasi itu sehingga memberi kesempatan buat sampan kecil mereka untuk menumbuk perahu besar itu. Pada saat itulah sampan-sampan kecil yang sudah menerjang ke depan itu mendadak berputar arah, kemudian melesat ke samping. Dengan perputaran arah itu maka keempat sampan kecil itu menjadi berposisi saling menumbuk. Perubahan ini benar-benar merupakan suatu perubahan mendadak yang sukar di bendung. Tapi keempat orang lelaki pendayung itu pun memiliki kepandayan untuk mengatasi keadaan kritis yang luar biasa. Tampak mereka masing-masing mengangkat dayung sendiri dan menutul ke ujung perahu yang datang dari depan. Dengan suatu gerakan yang manis, keempat buah sampan kecil itu saling bergesekan lewat. Andai kata terlambat sedetik lagi niscaya keempat buah sampan kecil itu akan saling bertumbukan sendiri. Mereka dapat lolos karena mereka memiliki ilmu yang matang serta ketenangan untuk mengatasi kritis. Setelah saling bersimpangan, keempat buah sampan itu segera menjauhi perahu besar itu. Cus Yau Hang yang menyaksikan semua adegan tersebut dari samping dengan cepat menemukan suatu kejanggalan, yakni semua orang yang berada di atas sampan kecil itu seakan-akan berusaha keras untuk melindungi ujung depan dari sampan mereka itu. Selama ini dia memang selalu memutar rotak untuk mencari tahu kekuatan apakah yang sebenarnya diandalkan sampan-sampan kecil itu untuk menumbuk perahu besar. Sekarang dia telah berhasil menemukan jawabannya, ternyata ujung perahu kecil itu telah dilapisi oleh suatu benda yang istimewa sekali. Peralatan itu tentu luar biasa sehingga begitu menumbuk di atas ujung sampan niscaya akan menyebabkan perahu yang bagaimanapun besarnya akan tenggelam. Oleh karena itulah mereka berusaha keras untuk melindungi kepala sampan kecil itu agar tidak saling bertumbukan. Tampaknya Tuan San sekalian telah menyaksikan ancaman bahaya maut yang mendekati sekeliling tempat itu, maka dalam hati masing-masing telah mempunyai rencana matang. Itulah sebabnya mereka selalu berusaha untuk saling menghindarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu mengetahui rahasia tersebut, Cus Yau Hang segera berteriak dengan suara lantang. Persoalannya berada di ujung perahu kecil itu. Terlihat dari kejauhan sana nampak air sungai bergelombang, lalu muncul lagi lima buah sampan kecil yang bergerak mendekat. Tak salah lagi, kesepuluh buah sampan yang dipersiapkan telah digerakkan semua. Sementara itu, Tuan San sekalian sueng telah berlompatan ke atas sampan lawan. Agaknya keempat orang jago itu sudah mengetahui akan ancaman bahaya maut yang berada di depan mata. Begitu berada di atas sampan, masing-masing pihak lantas mengeluarkan ilmu simpanan masing-masing. Beberapa buah tusukan kilat dilancarkan dengan kecepatan luar biasa. Terdengar berapa kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan empat orang gadis berbaju hijau yang berada di atas empat sampan itu secara beruntun tertusuk pedang dan jatuh ke dalam air. Rupanya di dalam gelisah dan cemasnya, Tuan San sekalan telah mempergunakan ilmu pedang ajaran Cu Siow Hong. Begitu seorang berhasil, tiga orang lainnya segera meniru. Setelah berhasil membunuh gaps berbaju hijau itu, Tuan San segera memutar pedangnya dan berbalik menyerang lelaki pendayung itu. Waktu itu beberapa detik baru saja pendayung mana membalikan sampannya setelah terjadi persimpangan maut tadi. Namun beberapa waktu yang amat singkat tersebut telah dimanfaatkan Tuan San sekalian untuk melompat naik ke arah sampan, membunuh gadis berbaju hijau itu dan membalikan pedangnya menyerang si pedayung dengan gugup pendayung itu meyambar dayungnya siap. Melancarkan serangan balasan, sayang sebuah tusukan telak telah menghujam menembusi dadanya. Begitu pendayung tersebut tertusuk, mereka segera melancarkan sebuah tendangan untuk menyepak musuhnya ke dalam sungai, kemudian sambil menyambar dayung, mereka membalikan arah sampan kecil itu dan menyongsong kedatangan lima buah sampan kecil dari depan. Sebagai orang-orang yang terlatih dalam ilmu mendayung, gerak-gerik mereka boleh dibilang amat cekatan, sampan-sampan kecil tersebut segera membelah hombak dan menyongsong kedepan. Cus Yau Hang berkerut kening, kemudian serunya dengan lantang. Hati-hati sedikit, begitu sepasang sampan saling bertumbukan, kalian harus segera menceburkan diri ke dalam air. Tampak kelima buah sampan kecil yang datang dari kejauhan itu takut sekali bila sampan mereka saling bertumbukan dengan sampan-sampan yang ditumpangi To'an San sekalian, mereka selalu berusaha keras untuk menghindarkan diri dari suatu tuberukan. Tapi To'an San sekalian tidak bersedia melepaskan musuhnya dengan begitu saja, mereka segera mendayung sampannya dan melakukan pengejaran terus dengan ketat. Suatu peristiwa kejar-mengejar pun berlangsung di atas sungai tersebut. Kedua belah pihak sama-sama memiliki ilmu pendayung yang amat lihai, sehingga sampan-sampan kecil itu pun bisa berputar dan menikung tajam dengan gerakan-gerakan yang indah, sengit dan seru. Mendadak Mahwi berhasil menghadang salah satu sampan tersebut, tiba-tiba saja dia membalikan sampan kecil itu dan langsung menerjang sampan kecil yang sedang dikejar sampan To'an San. Dan kali ini orang tersebut tak sanggup menghindarkan diri lagi, suatu tabrakan yang amat keras pun segera terjadi. Belah am, suatu ledakan keras yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan, percikan api memancar keempat penjuru dan menimbulkan gelombang serta asap yang amat tebal. Sampan kecil yang dikemudikan oleh Mahwi itu segera hancur berantakan pada separuh bagian atas. Sebaliknya sampan kecil yang kena ditumbuk itu justru hancur berantakan hingga menjadi berkeping-keping. Dua orang yang berada di atas perahu pun ikut hancur menjadi perkedel dan lenyap di dasar sungai. Untuk sesaat lamanya Mahwi tertegun, dia sudah menduga kalau perahu itu mempunyai sesuatu yang aneh, namun tak pernah menduga kalau begitu mengerikan keadaannya, ternyata ujung perahu tersebut telah dipasang bahan peledak. Selain itu, pembuatan sampan kecil itu pun dirancang dengan suatu perhitungan khusus, sebab itulah Mahwi tak sampai menderita luka apa-apa. Tapi berhubung sampan kecil yang ditumpanginya sudah hancur separuh bagian, sehingga tak bisa dijaga keseimbangannya, maka tak bisa dicegah lagi sampan tersebut segera tenggelam ke dasar sungai. Untung saja Mahwi pandai berenang, dia segera menyusup ke arah sampan kecil lainnya. Sementara itu pengalaman dari Mahwi membuat To'an San, He'e'e dan Lohwi merasa mempunyai suatu tanggung jawab yang sangat besar, mereka berteka tak akan membiarkan sampan-sampan itu menumbuk perahu besar mereka. Mahwi yang selamat dari bencana pun memberikan suatu pengalaman yang amat penting buat mereka, yakni orang yang menempati bagian bulitan sampan tak akan menderita luka apa-apa akibat tubrukan tersebut. Maka ketiga orang itu pun saling berlomba mendayung sampan masing-masing untuk mengejar empat buah sampan lawan. Walaupun ilmu mendayung yang dikuasai kedua belah pihak sama-sama lihainya, tapi pihak lawan berada dalam posisi yang dirugikan, kalau To'an San sekalian bisa bergerak lincah kian kemari, sebaliknya perahu lawan selain harus menghindarkan diri dari tubrukan, selain itu mereka pun harus mengarahkan sampan masing-masing untuk menerjang perahu besar tersebut. Setelah terjadi kejar mengejar sekian lama, akhirnya terdengar dua kali ledakan lagi. Cahaya api, gulungan ombak di samudera membentuk segulung asap tebal berwarna hitam yang membumbung hingga mencapai dua kaki lebih. Empat buah sampan kecil itu segera hancur berantakan tak ada wujudnya lagi, orang yang berhasil menuburkan sampannya adalah Hei Ei Hei dan Lohong. Sekarang, tinggal sampan yang diayun oleh To'an San mengejar dua buah sampan lawan. Tampak sampan itu berputar-putar menentang ombak dengan suatu gerakan-gerakan yang lincah dan cekatan. To'an San menutup kedua jalan lewat dari kedua buah sampan tersebut. Setelah saling berkelit kian kemari, mendadak salah satu di antara kedua buah sampan kecil itu berputar balik dan malah siap menerjang sampan dari To'an San dalam situasi seperti ini, mau tak mau To'an San harus menghindarkan diri. Oleh sebab itu, mau tak mau To'an San harus mendayung sampannya untuk menyingkir jauh-jauh dari situ. Dengan terjadinya peristiwa ini, maka hal mana segera memberi kesempatan kepada sampan kedua untuk memanfaatkan peluang itu. Secepat sambaran kilat sampan itu mendayung ke muka dan langsung menerjang ke perahu besar. Waktu itu sampan kecil yang ditumpangi To'an San telah berada tiga kaki dari tempat semula, sekalipun dia ingin mengorbankan jiwanya untuk menghadang sampan itu juga tak sempat lagi. Dalam pada itu sampan kecil mana sudah berada tiga empat kaki dari sasarannya sementara gerakan sampan itu makin lama semakin cepat. Empat orang kelasi yang berada di atas perahu besar sekuat tenaga menggoyangkan perahu mereka untuk menghindarkannya ke samping. Tapi pertama karena tali jangkar terlalu pendek sehingga pergeserannya tidak banyak, kedua pihak lawan datang amat cepat maka tak sempat mereka menggeser perahu itu. Tapi goncangan perahu yang menyebabkan terjadinya ombak justru membuat sampan kecil yang sebenarnya. Menerjang ke tubuh perahu, kini miring ke belakang dan mengancam buritan. Tampaknya sampan kecil itu segera akan berhasil menerjang buritan perahu besar itu, mendadak dari balik permukaan air melompat keluar sesosok bayangan manusia yang langsung menerjang ke ujung sampan itu. Dia adalah Hei Hei. Jelas dia hendak mengorbankan jiwanya untuk penggelam bersama sampan kecil itu. Kegagahan orang ini benar-benar mengagumkan sekali. Dengan suara keras Cus Yau Hang segera berteriak. Jangan bertindak gegabah, biarkan saja ditubruk, toh. Yang bakal hancur hanya buritannya saja. Padahal teriakannya itu sudah terlambat. Sewaktu Hei 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 menerjang sampan kecil itu, tindakan mana telah terlambat selangkah, ia tidak berhasil menerjang ujung perahu sebaliknya malah menghantam tubuh sampan tadi.